Pro dan kontra minum alkohol Bagi mereka yang ingin meningkatkan hidup sehat, seseorang harus mengontrol jumlah dan frekuensi konsumsi alkohol. Risiko dan manfaat konsumsi alkohol dapat bervariasi dari orang ke orang berdasarkan faktor seperti usia, jenis kelamin, status kesehatan secara keseluruhan, dan riwayat keluarga. Potensi manfaat minum alkohol Konsumsi alkohol, secara umum, memiliki efek kesehatan yang negatif tetapi konsumsi alkohol jenis tertentu secara moderat dapat memiliki manfaat seperti Bantu individu dalam bersantai dan tidak merasa stres dalam situasi sosial Anggur merah dan putih memiliki antioksidan, dapat mengurangi peradangan, melindungi dari penyakit kardiofaskular, dan memiliki polifenol anti-kanker. Sementara anggur merah diketahui memiliki lebih banyak polifenol, polifenol yang ditemukan dalam anggur putih termasuk katekin, epikatekin, quercetin, dan resveratrol. Anggur dapat membantu menurunkan berat badan. Anggur mengurangi risiko penyakit jantung dan strok karena sifat pengencar darah. Bir mengandung senyawa silikon yang dapat membantu meningkatkan kesehatan tulang dan mencegah osteoporosis. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi alkohol dalam jumlah sedang seperti whisky, gin, atau tequila mungkin memiliki efek anti-inflamasi atau efek penurun demam. Alkohol dapat digunakan untuk sterilisasi luka dan area sanitasi. Gambar 2 Health Harvard Edu Cara terbaik untuk menjaga kesehatan yang baik adalah minum alkohol dalam jumlah sedang atau menghindarinya sama sekali. Kontra untuk minum alkohol Risiko dan manfaat konsumsi alkohol bervariasi dari orang ke orang dan bergantung pada berbagai faktor seperti usia, jenis kelamin, status kesehatan secara keseluruhan, dan riwayat keluarga. Alkohol dapat membuat ketagihan dan menyebabkan ketergantungan dan penyalahgunaan. Konsumsi alkohol yang berlebihan dan berkepanjangan menyebabkan penyakit hati, penyakit jantung, kanker, tekanan darah tinggi, dan masalah kesehatan lainnya. Tiga, alkohol dapat merusak penilaian, menyebabkan pengambilan keputusan yang buruk, dan perilaku berbahaya seperti mengemudi dalam keadaan mabuk. Empat, alkohol berinteraksi secara negatif dengan obat untuk mengurangi keefektifannya atau menyebabkan efek samping yang berbahaya. Lima, penyalahgunaan alkohol dapat menyebabkan masalah keuangan karena kehilangan pekerjaan, peningkatan biaya perawatan kesehatan, penurunan kualitas hidup individu dan keluarganya, peningkatan pengeluaran yang tidak perlu, kehilangan produktivitas, dan kesulitan melakukan pekerjaan tanpa gangguan. Enam, alkohol meningkatkan risiko cedera dan kekerasan. Tujuh, alkohol meningkat dalam penangkapan polisi. Delapan, menimbulkan risiko kematian dini dan kecacatan pada orang berusia 15-49 tahun. Alkohol adalah penyebab utama kematian di seluruh dunia. Alkohol adalah penyebab utama kematian di seluruh dunia menurut Organisasi Kesehatan Dunia, WHO. Alkohol menyebabkan kematian karena mengemudi dalam keadaan mabuk, bunuh diri, dan 200 penyakit dan cedera seperti penyakit hati, beberapa jenis kanker, strok, dan gangguan kesehatan mental. Minum berlebihan harus dihindari karena berdampak pada kesehatan. Pastikan untuk minum alkohol secukupnya, hindari sama sekali, dan atau hanya konsumsi minuman beralkohol tertentu beberapa kali seminggu. Pastikan untuk berkonsultasi dengan dokter untuk saran ahli mereka. Kutipan Siapa? Si Disi Klinik Mayo Youtube Dr. Stan Egbert Selamat datang di saluran Youtube Level App with Alisa Mahin di mana saya berdedikasi untuk meningkatkan setiap aspek kehidupan Anda dan kehidupan orang lain melalui berbagi informasi secara global. Di sini, kami berkomitmen untuk memberikan wawasan tingkat atas dalam bisnis, keuangan, kesehatan, hubungan, cinta, dan segudang mata pelajaran penting lainnya. Konten kami bukan hanya tentang informasi, ini tentang pemberdayaan. Kami percaya bahwa dengan berbagi pengetahuan, kita semua dapat mencapai tingkat kesuksesan dan kepuasan yang baru. Apa yang membedakan kami adalah jangkauan global kami, kami berkomunikasi dalam 13 bahasa yang berbeda untuk memastikan bahwa pesan kami beresonansi dengan audiens yang beragam. Cari album daftar-putar untuk bahasa Anda. Dukungan Anda penting, setiap suka, komentar, bagikan, dan berlangganan mendorong misi kami untuk memperkaya kehidupan melalui kekuatan kebijaksanaan bersama. Bergabunglah dengan kami dalam perjalanan peningkatan diri dan pertumbuhan kolektif kami. Karena bersama-sama, kami berkontribusi untuk kemajuan orang-orang di sekitar kita. Terima kasih telah menonton. Berharap untuk berbicara dengan Anda lagi segera.